Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan menjawab pertanyaan Pemirsa melalui kolom komentar tentunya Hanya di channel catatan sangkiai Disini menjawab pertanyaan Ahmad Saidi Jika ada orang yang terancam bahaya Maka tanpa berdoa pun terkadang secara refleks dia selamat Pertanyaannya adalah apakah hal seperti itu sunnatullah atau karomah Padahal kejadian seperti itu sering terjadi kepada siapapun Walaupun bagi orang yang tidak dekat dengan Allah Ya demikian Buya, monggo Buya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Rasulullah Pertama bahawa jaminan keselamatan kita ini bukan hanya doa Banyak sekali Makan secara umum kita dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sesuai firman Allah subhanahu wa ta'ala Lahu mu'akibatun min bayni yadaihi wa min khalfihi Yahfadunahu min amriya Jadi sebagi atau dimiliki setiap orang Ada mu'akibat Malaikat mu'akibat Mu'akibat artinya silib berganti Sip-sipan Yang disebut oleh para ulama Disebut dengan malaikat hafabah Penjaga Itu mu'akibat silib berganti Malaikat siang, malaikat malam Silib berganti Min bayni yadihi dihadapan orang itu Wa min khalfihi dan dibelakangnya Apa pekerjaan malaikat itu? Yahfadunahu min amriillah Mereka menjaga orang itu Sesuai keputusan atau sesuai perintah Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kita ini tiap saat ada Yang si malaikat sip-sipan Sidi berganti menjaga Kemudian Yang kedua Kata Nabi alaihi salatu wassalam Mamingkum min ahadin Illa Walahu qarinu minal jin Jadi setiap orang pasti mempunyai qarin Teman Disebut dalam hasilnya Minal jin Yang terdiri dari jin Apa pekerjaannya yang menemani Bisa menjaga Bisa Juga Mendatangkan musibah Bisa Bisa Semua Tergantung Keputusan dan takdir Qadar-qadar dari Allah subhanahu wa ta'ala Qalu wa anta ya Rasulullah Engkau juga wahai Rasulullah Kata para sahabat Walau ana Iya saya juga Kata Nabi Illa Annallaha a'anani fa'aslamah Akan tetapi Allah Memberi pertolongan kepada saya Sehingga qarin saya itu Silam Artinya selalu Menjaga dengan baik Rasulullah alaihi salatu wassalam Itu yang disebut dengan Qarin Kemudian yang ketiga Yang penjaminan kita Kata Nabi Siapapun orang yang melakukan Salat subuh dalam Jemaah atau dengan jemaah Maka suharian itu sampai subuh lagi Dalam jaminan Allah subhanahu wa ta'ala Tentunya Kalau salatnya Benar Begitu Jadi banyak hal yang menjadi jaminan Bukan hanya doa Sehingga Ketika kita Mau tertimpa musibah Atau bahkan Barangkali Dalam qodok Allah subhanahu wa ta'ala Seseorang di hari itu akan Musibah Ada kan ada musibah besar Tapi karena Tadi pagi Umpama salat subuh jemaah Musibah itu tidak datang Bisa Atau ketika Mau tertimpa musibah Dengan refleks Bisa Menolak Umpama Walaupun tanpa doa Karena tadi Salat subuh Atau karena Akibat itu Karena Malaikat yang Mendampinginya Dalam sedang Dalam keadaan Baik dan Menolong Apakah Juga termasuk Bagian dari orang-orang Yang mempunyai karomah Begitu bu ya Karomah Ini kan Ada Definisinya Kalau karomah Jadi Amrun kharikun Dila adati Yadharu Hala Muddail Mala Hala Yadil Wilayah Jadi Sesuatu yang Kejadian yang Luar biasa Yang dimiliki oleh Para wali Kalau Mu'jizat Dimiliki oleh Para nabi Itu Mu'jizat Dan karomah Nah kalau ini Tidak Ini Rahmatan Min Allah Rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan Kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Dan itu Termasuk Perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala Sesuai ayat Kulu yaumin Huwafishan Jadi setiap saat Setiap hari Allah Dalam segala urusan Termasuk Membuat kita Selamat Menjadikan kita Selamat dari Musibah Jadi Sekali lagi Jaminan diri Ini bukan Satu-satunya Doa Doa Termasuk Di antara Jaminan itu Sehingga Kata nabi Doa itu Senjata Bagi orang Mu'min Dan Yang bisa Menolak Kodak Kodak Allah subhanahu wa ta'ala Adalah doa Tak bisa Menolak Kodak Kecuali Doa Kodak Tapi belum Terjadi Jadi Umpama Seseorang Dikodak Oleh Allah Itu Jatuh Umpama Karena berusaha Dan berdoa Umpama Tidak jatuh Itu tidak terjadi Namanya Kodak Kalau takdir Kalau kodak Ketentuan Allah Yang sudah terjadi Orang jatuh Itu takdir Orang Tidur Takdir Orang berdiri Bangun Makan Takdir Sempat Barusan Bu Menjelaskan Bahwa Berbeda Kalau korin Yang dimiliki Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Dimana korinnya Itu Islam Muslim Muslim khusus Berarti khusus Terus Korin-korin Manusia yang lain Selain Nabi Apakah ada korin Yang kafir Bu Artinya Dengan hadis itu Korin secara umum Tidak Muslim Kan Sahabat bertanya Termasuk Engkau juga Wahai Rasulullah Ada korinnya Iya Tapi Bagi korin saya Diberi pertolongan Oleh Allah Sehingga menjadi Muslim Ada Pengecualiannya Artinya Secara umum Korin itu Tidak Muslim Tapi Tidak menutup kemungkinan Juga Menjadi Muslim Di situ Nabi kan Inla Annallaha A'anani Khusus Artinya yang lain Belum tentu Apakah Semua jin disebut korin Atau Korin ini Sebagian jin saja Korin Sebagian jin Jadi semua jin Belum tentu korin Tapi korin Pasti jin Nanti yang bersaksi Di hadapan Allah Juga termasuk Korin ini Jadi Jadi korinnya Akan bersaksi Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Nanti Ada Satu kitab Yang menceritakan Tentang korin Nabi Itu ditulis kitabnya Bukunya itu Namanya Hewarun Sahafi Majini Jin Muslim Jadi Wawancara Seorang Responden Atau Wartawan Berhasil Mewawancarai Jin Muslim Itu Menceritakan Tentang Korin Nabi Ditulis Dalam satu buku Itu Silakan Kalau Ada kesempatan Cari Hewarun Sahafiyun Majini Muslim Jadi dialog Atau Wawancara Seorang Wartawan Dengan Jin Muslim Dibukukan Itu Yang Bercerita Banyak Tentang Jin Termasuk Tentang Korin Nabi Terima kasih Bu Penjelasannya Dan Terima kasih Pula Terhadap Penanya Melalui Kolom Komentar Di Channel Catatan Sankiyai Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.